Kelangkaan pupuk di Kabupaten Berbes ini mendapatkan tanggapan dari seorang distributor tempat dari pihak distribusor beralasan selama tahun 2020 ada pengurangan jumlah kuota dari pemerintah pusat akibat terjadinya pandemi. Meski sempat ada pengurangan namun mulai pekan kedua tahun ini jumlah pupuk bersubsidi sudah ditambah agar dapat memudahkan petani. Ini dibenarkan oleh salah satu distributor yang mengakomodir pupuk di kecamatan Bulkamba, Ketanggungan, dan juga kecamatan Kersana. Ia menuturkan tiga kecamatan tadi mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk kecamatan Bulkamba yang pada tahun 2020 hanya mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 3.800 ton, kini mendapatkan 4.500 ton, sementara kecamatan Ketanggungan yang tahun 2020 hanya menyediakan 3.500 ton pupuk bersubsidi, pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 4.900 ton. Alokasi pupuk tahun 2020 kena kurang karena mungkin dananya dari sananya juga dikurangi, Beruntas aja kira-kira berapa ribu gitu, soalnya ya Ribu ton, ribu ton Untuk Bulkamba aja yang tahun kemarin saya hanya 3.800 ton, untuk sekarang 4.500 ton